Terima kasih Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bicara tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sangat cocok dengan hal-hal yang harum ya Alhamdulillah, tafa'ul khair kita bicara Nabi Kita bakar gahru yang harum Bidikir hita tayyabatil majalis wal maha'afil Dengan tikir menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Acara menjadi indah dan semerbak Upacara atau upah namid menjadi harum Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengundang cahaya besar di hati Sehingga dikatakan ulama siapa yang banyak membaca salawat Maka dia akan Allah memberikan akhlak yang baik Ini perpaduan dua hadis Yang pertama Nabi bersabda Yang paling dekat denganku di hari kiamat Di antara kalian yang paling banyak membaca salawat Allah SWT Di hadis yang lain Nabi mengatakan Yang paling dekat denganku di hari kiamat Yang paling baik akhlaknya Maka memperbanyak salawat dan akhlak Ini mempunyai hubungan yang kuat Sehingga dikatakan oleh ulama Siapa yang banyak membaca salawat Allah akan berikan akhlak yang baik Sehingga dua-duanya ini salawat dan akhlak Akan membuat kita menjadi orang yang paling dekat Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di hari kiamat Banyak ucapan para awliya salihin di akhir zaman ini Siapa yang sulit mencari guru al-arif Guru arif Guru yang sampai kepada Allah Dan bisa menyampaikan orang kepada Allah Dan itu sangat sulit di akhir zaman ini Kita tidak mengatakan tidak ada Tapi itu sulit untuk kita dapatkan Guru yang sulit untuk kita dapatkan Guru yang arif Yang sampai kepada Allah Dan bisa menyampaikan kita kepada Allah Jika kita sulit mendapatkannya Maka perbanyak salawat kepada Nabi Karena salawat kepada Nabi Cahaya salawat Banyak Banyak salawat dengan cinta Dengan rindu Dengan akhlak Dengan ta'udim Dengan mahabbah Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu akan membuatkan Bahkan cahaya yang dahsyat di hati Dan cahaya itu akan menghilangkan penyakit-penyakit hati kita Akan menghilangkan sifat-sifat yang buruk di hati kita Akan memperbaiki akhlak kita Ini membersihkan hati Jadi sifat ria, ujub, kibir, sombong Senang, maksiat, lupa sama Allah Ini tugasnya Sheikh Ini tugasnya Mursyid Tapi Cahaya salawat Bisa Membersihkan itu semua Seakan-akan Tugas Mursyid itu bisa digantikan dengan salawat kepada Nabi Nabi salawat yang betul-betul Penuh dengan cinta dan rindu dan adab Dan mahabbah Yang pertama Kemudian tugas Mursyid Memperbaiki akhlak kita Dan salawat Cahaya salawat bisa memperbaiki akhlak kita Dari sinilah Persamaan-persamaan antara Mursyid Dan memperbanyak salawat kepada Nabi SAW Ada yang mengatakan Salawat akan menyampaikan kita kepada Mursyid Cahaya salawat itu Cahaya salawat itu akan membimbing kita Menemukan guru yang mulia Sehingga guru mulia tersebut yang menyampaikan kita kepada Allah SWT Yang jelas salawat kepada Nabi Faedahnya besar Manfaatnya besar Barakahnya besar Nabi bersabda Nabi bersabda Siapa yang ikut membangun masjid Maka Allah akan membangunkan rumah di surga Pondok pesantin Nur Iman Akan membangun masjid Dua lantai plus aula Maka kami mengajak Untuk kita dan anda Mendapatkan rumah di surga Kami membutuhkan 2,000 orang Per orang 100,000 per bulan Selama 1 tahun Silahkan anda daftarkan diri anda Atau al-merhum dari orang tua Keluarga anda yang sudah meninggal Atau anda niatkan untuk putera anda Supaya menjadi putera yang salih-salihah InsyaAllah dengan masjid Di Pondok pesantin Nur Iman Yang insyaAllah makmur Dengan sholat Diyamul Lel Dikir Majlis ta'lim Belajar agama Allah Setiap kalimat Setiap bismillah Setiap ilmu Anda dapat pahala Setiap rokaat Anda dapat pahala Kalau kita punya rumah di surga Allah Mudah-mudahan Allah Mencatat kita Sebagai hamba yang